Halo semuanya, halo adik-adik di rumah, apa kabar? Hari ini sehat selalu ya, kakak-kakak semuanya disini berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, dan kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan suku. Atas kasih anugranmu yang ingat setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan suku. Atas kasih anugranmu yang ingat setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan suku. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan suku. Atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang berkata dalam kerjaan surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadiratmu. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Di sepanjang malam hari ini kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini kami boleh bangun, dan pagi hari ini pun kami boleh beribadah bersama-sama walaupun hanya lewat online. Bapak di surga, ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tanganmu. Kiranya dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhiri, boleh disertai oleh Tuhan. Dan kami semua, dimanapun adik-adik berada, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita lanjut lagi untuk memuji Tuhan. Hujan ini pakai gerakan, adik-adik harus ikut kakak-kakak di sini ya. Halo, 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 apa kabarmu? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Halo, 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 apa kabarmu? Cucu cuci 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 Jangan kamu sedih, jangan kamu sesat, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semua berserta, sebab satu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu sesat, sebab Yesus bersertamu. Yuk adik-adik, sekarang kita lanjut lagi untuk pemujian Tuhan. Pujian ini pakai gerakan, adik-adik harus ikut kakak-kakak di sini ya. Bukan mereka, tidak beratimu. Dunia mereka takkan, ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa, kata Yesus. Dan katakan, ku istimewa. Ku istimewa, mewah, sama aku milihnya. Ku istimewa, mewah, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihimu, dia lahir dalam hatiku. Dan cerita, ku istimewa. Ku tidak boleh katakan, ku tak berarti. Dunia boleh katakan, ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa, kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa. Ku istimewa, mewah. Katakan, ku milihnya. Ku istimewa, mewah. Berharga di matanya. Ku istimewa, mewah. Yesus mengasihimu, dia lahir dalam hatiku. Dan cerita, ku istimewa. Ku istimewa, mewah. Karena aku milihnya. Ku istimewa, mewah. Berharga di matanya. Ku istimewa, mewah. Kasus mengasihimu, dia lahir dalam hatiku. Dan cerita, ku istimewa. Ku istimewa. Siapa yang senang hari ini? Tentunya adik-adik semuanya senang. Sama dengan kakak-kakak semuanya senang. Nah sekarang kita tanyakan lagu adu-adu senangnya. Aduh-adu senangnya. Jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan. Aduh-adu senangnya. Aduh-adu senangnya. Jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan. Tuhan datang. Tuhan datang. Tersenyum padaku. Aku diperlu. Aduh-adu senangnya. Tuhan datang. Tuhan datang. Tuhan datang. Tersenyum padaku. Aku diperlu. Aduh senangnya. Nah adik-adik. Kita akan mempersiapkan hati kita. Untuk datang ke hadiran Tuhan. Namun sebelumnya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Yang mengatakan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku. Ada di hidupku. Dan terus menyanyikan. Terus bertumpu. Siram di jiwaku. Berdua berdua. Berdua berdua. Berdua berdua. Berdua berdua. Berdua berdua. Firman Tuhan. Ada di hatiku. Ada di langkahku. Ada di hidupku. Dan terus bertumpu. Siram di jiwaku. Berdua berdua. Berdua berdua. Berdua berdua. Berdua berdua. Berdua berdua. Adik-adik sekalian. Kita akan mempersiapkan hati kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Terima kasih. Untuk penyertaanmu. Dari awal. Pertengahan. Pada ibadah kami. Kami telah menaikkan puji-pujian kami. Dan Tuhan sudah memberkati kami semua. Dan pada saat ini ya Bapak. Kami akan mendengarkan firmanmu. Kiranya. Kami semua. Dimanapun kami berada. Tuhan berkati. Dan memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firmanmu. Murapi. Dan berkati setiap persiapan yang telah dipersiapkan. Dan firmanmu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati. Kami sambut berkatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik. Sekarang kita akan menyaksikan sesuatu yang telah dipersiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik pada penasarannya. Untuk itu mari kita saksikan. Hai teman-teman semua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin cerita? Kakak mau bagiin cerita nih. Tapi kayak gimana ya ceritanya? Kakak kasih judul kemerdekaan. Nih sebetulnya kan merdeka nih ya. Siapa nih yang siap buat merdeka? Nih dengerin ya. Kakak itu ada ayat di 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Untuk menyelubuhi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai Amba Allah. Nih mau denger gak ceritanya gimana? Lihat video ini. Mama dateng. Sambil bawa baju. Buat cuciannya dan Mama marahin aku. Suruh aku jemur. Suruh aku bangun. Suruh aku bantuin Mama. Tapi aku gak mau. Aku ngusir Mama. Aku gak mau diganggu sama Mama. Aku juga sekolah tapi aku gak mau. Akhirnya Mama pergi. Terus guru aku nelfon ke Mama. Disana diangkat sama Mama. Guru aku bilang. Kalau aku gak pernah sekolah. Terus aku juga gak pernah mengerjakan tugas. Kalau kayak gini terus. Aku bakal dapet hukuman. Dan juga masalah di sekolah. Mama aku ngedengerin. Tapi dia tetap sabar untuk mendengarnya. Terus Mama dateng ke aku. Saat aku lagi main HP. Disini Mama bilang. Nanya ke aku. Sebenarnya ada masalah apa. Aku gak mau cerita awalnya. Kayak. Ini buat urusan aku aja. Ini buat urusan aku aja. Tapi Mama berusaha ngebujuk aku. Biar aku cerita. Sampai perlahan-lahan aku cerita. Kalau sebenarnya. Aku selalu mendengar bisikan-bisikan. Yang membuat aku menjadi malas. Yang membuat aku jadi gak mau sekolah. Yang membuat aku jadi gak mau dengerin semua ucapan Mama. Akhirnya Mama ajak aku. Untuk berdoa disini. Setelah berdoa. Aku terbebas. Dari ikatan iblis. Dan ucapan-ucapan yang aku dengar. Nah adik-adik. Gimana ceritanya? Seru kan? Nah disini kita akan menyampaikan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu. Saat ini. Kita bukan perang dengan pistol. Kita bukan perang dengan bambu. Dan lain sebagainya. Tapi kita berperang melawan iblis. Iblis itu ada kayak gimana sih kak? Nah iblis itu kayak yang tadi. Misalnya dengar bisik-bisikan. Kalau disuruh Papa Mama untuk bantu. Untuk sekolah. Iblis itu datang dengan bisik-bisik. Gak boleh ya. Ah malas nanti aja deh. Mending main game dulu. Mending nabar dulu. Mending buka Instagram. Facebook dan lain sebagainya. Nah. Oleh karena itu. Kita harus perang melawan iblis. Dan melawan kekalasan. Jangan lupa berdoa ya. Dan jangan lupa kita anak Tuhan yang sudah merdeka. Sampai bertemu lain waktu. Terima kasih.